Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman podcast saksi nyata dari kamu untuk Indonesia Senang sekali sore ini ketemu untuk gue lagi Hercuna Syaputra Seperti biasa kita ngobrol Selama lebih 30 menit Di jam 4 sorenya setiap harinya Dengan tema yang macem-macem Gada-beda dan sehat harinya semoga Teman-teman yang nonton podcastnya Makin punya banyak insight dan juga Horizontnya makin luas Makin bertambah Nah seperti biasa juga gue mau ingetin Bahwa kita punya banyak platform buat teman-teman Untuk nonton Ada mulai dari instagram, facebook, twitter, youtube Semuanya partai peridu Tinggal cari aja partai peridu Gampang banget Ada FCT plus, okzone Sindenews, inews.id Dan pastinya website partai peridu Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana Silahkan disaksikan Dan kalaupun ketinggalan bisa nonton Karena bisa di archive sebenarnya Jadi kalau gak nonton hari ini Besok juga masih bisa tinggal di klik aja Misalnya di youtube gitu ya Nah Kalau bicara mengenai tema hari ini Adalah tema yang Sempat kita bawa beberapa kali Kita bicara bagaimana perempuan dan perannya Dalam kehidupan tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga Atau wanita karir Tapi mereka juga banyak yang bergimu-gimu politik Dan juga bahkan ada yang memainkan tiga perantai Ibu rumah tangga Kelantar karir, politik Mereka juga punya banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk bangsa dan negara Nah tema kita terkait bagaimana Inspiratif Ibu rumah tangga yang sukses berbisnis dan per politik It sounds mungkin sudah banyak ibu di luar sana yang punya Pattern atau pola seperti ini Tapi ternyata kalau kita lihat Sebenarnya gak gampang Karena sebagai perempuan kan kadang tantangannya beda Sama laki-laki Gimana mereka menghadapi tadi dunia kerja Dan di rumah tangga juga sudah ribet duluan kadangnya Tapi dipaksa untuk Misalnya dituntut untuk bekerja dan segala macam Nah ini yang coba kita bahas Bagaimana kita melihat Ibu rumah tangga Perempuan yang punya peran yang penting Tidak hanya di rumah Tapi juga di society Langsung saja kita kedatangan Ini ada Aku panggilnya Harusnya ini gak ibu Seharusnya masih kakak sih Boleh apa aja Kalau si Andre ya Ini beliau adalah politisi Aku panggilnya kak Lucy aja ya Aduh namanya aja udah cantik sekali Lucy Andrea Lucy Andreas Sebetulnya Ada Andreas Tapi panggilan Sari-Sari apa kak? Lucy Iya Andreas itu karena PAM PAM dari Sulawesi Aku juga di rumah ada punya Lucy Kucingku yang paling Oh ya ampun Aku sama Dipanggilan Lulu Kalau ini kak Lucy Kalusi apa kabar? Baik Alhamdulillah Terima kasih Sudah bergabung di podcast ini Ya Terima kasih Aku juga seneng Aku seneng sekali Karena ngelihat Kalusi Unik Tampilannya Vibesnya juga bagus Terima kasih Resepnya apa sih kak? Biar tetap Ini ibu rumah tangga Tapi tetap kelihatan fresh Kalau Kalusi apa sih? Ritual yang harus dilakukan Biar Gak ada ritual Sebetulnya Happy yang penting Oh baik Itu susah loh Happy yang penting Karena happy kadang Gak semua orang kan Bisa menemukan Happinessnya dengan mudah Kalau kak Lucy Apa yang membuat happy biasanya? Kalau aku sih lebih ke ini ya Aku berpikir bahwa Setiap manusia itu punya ujian Exactly Iya kan? Berarti kita harus Berpikir bahwa Kalau misalkan kita Tidak ujian Kita gak akan naik kelas juga dong Pastinya Iya kan? Setiap manusia pasti dikasih ujian Dan kita ikhlas Sama ujian itu Yaudah Jadinya happy kita Yaudah lah Jalanin aja Oke baik itu Kalimat pengantar yang Membuat kita Oke baik lah Kalau begitu Ikhlas ya Ikhlas Akhirnya jadi happy Dan happy itu bisa membuat kita Akhirnya tadi Ngejalanin sesuatu Ya dengan Dengan rasa syukur ya kak ya Iya Dengan rasa syukur Karena Ya hidup memang gak gampang Gak gampang Gak gampang Ada aja Nah Kak Lucy ini juga seorang ibu rumah tangga Dan politisi Dan menarik gitu Aku denger juga baru juga ya Terjumpa Baru Makanya aku dibilang Politisi Aduh Lo masih menjajak Nah kalau Bicara politik Kenapa kak Lucy Ini kan walaupun masih baru Apa yang membuat Oke aku mau coba Iya Sebetulnya ini bisa dibilang Gayung bersambut Dulu sebetulnya aku suka ya Sama warna-warni politik Suka dong Seru ya Dramanya Tapi tetep ya Mereka punya tujuan Sama Yaitu untuk Mensejahterakan Indonesia Indonesia ya Jadi Kalau dulu mungkin Kendalanya Kenapa aku Belum ke arah Masuk ke politik Cuma ngeliat Ngeliat senang Gitu ya Karena dulu Satu Anak-anak aku masih Kecil-kecil Gitu ya Masih Masih dibilang Ibu-ibu muda Yang masih Excited dengan Bayi Gitu ya Iya betul Oke Nah sekarang Kebetulan Ada waktunya Dan Mungkin Allah Kasih kesempatan Untuk Ya sudah Luz Ini menarik Bahwa Kak Luz Sebenarnya terjun ke sini Bukan karena dorongan orang Tapi memang Ketertarikan dari hati Iya Ini sesuatu yang kadang kita Susah loh Kak Ketika kita mengerjain sesuatu Kalau memang dari hati Memang bagus Kadang kan orang mau didorong-dorong Iya Nah akhirnya sekarang Coba Coba Untuk Menjajakan Di dunia politik Dan kebetulan Yang Lirikan pertama Maksudnya cinta pada pandangan pertama Ya Itu Perindo Kenapa gak? Karena satu Yang aku lihat ya Perindo ini Kan sekarang ini Dunia digital itu Sudah semakin Yang canggih Dan aku lihat Perindo itu sudah Platformnya itu Banyak banget Mungkin itu bisa Mendorong Iya Dan saya yakin Perindo bisa Maju Dan nanti di 2024 Suara ini lagi Nah kalau bicara Caleg juga Ini salah satu Mungkin goalsnya Kak Lusik ya I mean Punya cita-cita apa Di sini? Belum lah Kalau untuk caleg ya Apa namanya Belum Aku masih harus Banyak belajar Aku harus masih Apa namanya Banyak belajar Di Perindo ini Dan kalau untuk caleg Saya belum lah Saya belum Tapi gak tau ya Kedepannya ya Tapi emang ini bener kak Tadi belajar dulu Iya belajar dulu Kita tau Gak ada yang instan ya Iya gak ada yang instan Semang butuh proses Dan menarik bahwa Kak Lusik juga terjunnya Karena kita memang Pengen Dari diri sendiri Tadi pengen belajar Yang penting kan Lihatnya baik Betul Karena belajar itu Tidak lihat usia ya Betul Nah kalau sekarang Aktivitas nih kak Aku tadi kan sebut di awal Kak Lusik Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Aktivitas sehari-hari Ngapain sih kak Sebetulnya aktivitas sehari-hari Tentunya Ibu rumah tangga Dan kebetulan Saya sendiri Maksudnya single model Iya betul Jadi Prioritas utama Anak-anak Saya punya dua anak Laki-laki yang satu Tujuh tahun Yang satu Sebelas tahun Namanya Arjuna juga Arjuna 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 itu Arjuna Arjuna itu sama Sama Sebenarnya Jawa Arjuna itu Arjuna Arjuna Nama lawasnya Arjuna Oke Tapi memang Reverse to Arjuna 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 dan Mimasena Oh namanya juga Keren-keren sekali Alhamdulillah Aku tuh Kesibukannya Ya sekarang ini Saya Lagi Fight Lagi Berjuang Karena hidup Sendiri Dengan anak-anak Berluar Jadi kegiatan saya Prioritas adalah Anak-anak Dan kalau Bisnis Saya rasa Yang saya Bangun itu ya Kezia Facial Spot itu Itu Bidang apa? Itu bergerak Di salon kesantikan Kezia Kezia Facial Spot Oke Kezia Facial Spot ini Baru tau ya Iya Maafkan aku Jarang ke salon Kezia Facial Spot ini Ada di seluruh Nusantara loh Iya Ada di seluruh Nusantara Dengan Berbeda owner Oh berbeda Iya Karena kita mitra Mitra Jadi kayak Franchise Iya betul Gitu Dan ada di seluruh Pelosok loh Pelosok Indonesia Sudah berapa kak sekarang? Sudah ada 50 lebih Kayaknya Waduh lumayan Iya Saya sih baru punya satu ya Mudah-mudahan Nanti saya Buka lagi disini Saya bukanya di kampung Saya sendiri Di Pelabuhan Ratu Jadi Karena ya itu tadi ya Bisnis sekarang itu Tidak Maksudnya untuk Menghandle itu Tidak terlalu susah Karena sudah ada Platform digital Gitu ya Komunikasi bisa By Zoom Jadi kegiatan saya Pagi nganterin Anak sekolah Ya itu Kelis Ya semua juga sama Anak-anak ya Eh ibu-ibu ya Nganterin Anak-anak sekolah Terus Saya pagi itu Sudah mulai ada Apa namanya Morning briefing Gitu Sama pegawai-pegawai saya Ke Zia By Zoom Di Pelabuhan Ratu Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Iya Betul Iya By Zoom Itu tadi Salon kecantikan Salon kecantikan Salon kecantikan Tapi sudah Apa Modern ya Jadi Fashion Dengan menggunakan Alat-alat yang Sudah Modern Kalau perempuan Dari kan Di rumah aja Sebenarnya udah Senggup ya Iya Ketika Mungkin Tantangannya Yang masih Yang paling Ngalus dirasain Mungkin Ketika berbisnis Bekerja Menjadi Perempuan yang Bekerja Iya Tantangannya Sebetulnya Kadang-kadang Kan ini prioritas Anak-anak nih Tapi kadang-kadang Kan namanya Hidup ya Tetap aja Kalau misalkan Ini ada Misalkan ada Kayak Misalkan Aku harus ke Perindo Gitu ya Aku harus Kayak kesini Tantangannya Itu Ijinnya itu Sama anak-anak Memang agak susah Gitu ya Satu Apalagi Kalau mereka lagi Rewe Iya Iya Itu Tapi aku sih Udah mulai dari Dari Sekarang itu Memang sudah Mendokterin Anak-anak Bahwa Bismillah Mami sudah mulai aktif Dan tolong dukung Mami Tapi Mami juga tidak akan Maksudnya tidak akan Apa namanya ya Bukan melantarkan ya Apa namanya itu Apa ya Iya Tidak akan menyampingkan Tetap memprioritaskan Anak-anak Gitu loh Iya Nah Tidak akan kita lihat Dunia bisnis Kadang orang Merasa Ah perempuan Mending di rumah aja Tapi Banyak sekali orang-orang Yang Itu Satu yang salah Bahwa Perempuan Bisa juga ya Kak Bisa juga ya Bisnis Bisa juga Asal Mungkin Kalau dari Kak Usian Apakah Memang Tadi Bisa Semuanya Kita jalani Asal tadi Waktunya ya Atau apa sih Kak Resetnya Atau Tipsnya Biar temen Biar 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 Sebetulnya Stigma itu Salah ya Aku Aku Tidak setuju Banget Gitu loh Oh Tidak setuju Karena Sekarang itu Banyak banget Perempuan-perempuan Di luar sana Malah Yang Sukses Ya Aku lihat Ya Bener Gak sih Bener Bersliweran Perempuan-perempuan Sukses Jadi Sebetulnya nih Buat perempuan-perempuan Di sana Keluarlah Dari zona nyaman Gitu loh Ya Yang penting Ada dukungan Dari anak-anak Atau yang Ada suami Ya dari suami Didukung Karena Sebagai suami Juga Ya Sewajibnya Gitu ya Seharusnya Ya mendukung istrinya Supaya istrinya Juga maju Kalau menurut saya sih Seperti gini loh Kalau rumah tangga itu Kita harus Jadi lokomotif Semua Jangan Suami itu Lokomotif Semua gerbong Nah kalau lokomotifnya Tiba-tiba Unlock Nah tuh Si gerbong kan Gak bisa ada yang ini Gitu Kalau menurut saya sih Semua harus Apa namanya Menjadi lokomotif Ini penting Dalam Karena konser Di air Kan yang Kerja telat Padahal itu Salah Ketika Perumunnya Bisa Menjembus Kenapa Menghasilkan cuan Kenapa tidak Iya betul Karena Iya itu juga contoh Buat anak-anak Jadi anak-anak Akan menghargai Waktu juga Menghargai Oh ternyata Ibu gue itu Susah loh Cari 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 Apa namanya Cari cuan Betul Jadi memang Kalau Kalau tadi Kalau anak-anak Diajarkan hal Dengan melihat Contoh orang tuanya Seperti itu Mereka akan Mengerti bahwa Oh iya Uang tuh gak Dihasilkan dengan Cara instan Iya Betul sekali Itu yang Kadang juga Ajarin ke anak Iya Aku Aku sudah mulai Mengajarin anak Apalagi yang udah Umur 11 ya Dia harus mulai Tahu bahwa Ini loh Perjuangan Mama Mama bekerja Iya Gitu loh Bekerja Harus beraktifitas Karena Cita-cita Anak-anak Kadang-kadang Mami nanti aku pengen Kesini Jalan-jalan Iya Aku bilang Ya itulah Support Mami Gitu loh Kayak gitu Karena pemahaman logik Itu harus nyampe Kak Iya Jadi ketika anak Kenapa yang Mami keluar rumah Kerja Karena tadi buat Mungkin buat jalan-jalan Nantinya Buat beli ini Beli itu Itu yang kadang Ya Harus ditanamkan Sendiri Iya Kita lihat loh Karena kalau banyak yang Pola asunya salah Benar juga Iya Akhirnya Repotin orang tuanya juga Betul Betul banget Secara instan ya Mereka yang Kasih Kasih Jauh-jauhin lah Dari kita yang kita Amit ya Nah Kak Kalau bicara bisnis Ini kan Kak Lusia Kezia Udah berapa lama Kezia Nah Kezia Facial Spot Ini kebetulan Baru 2 tahun Ya Kak Lusia Handal itu 2 tahun Iya Berarti pas pandemi Berarti pas pandemi Iya Ada beda gak dari sekarang Treatmentnya I mean Menghandle nya Oh iya Ada Apakah dulu kan memang Kita tau Dulu agak sulit Iya Jadi gini sebetulnya Jadi Kita itu kan Mitra ya Selain mitra Kita itu ada Distributor Distributor Jadi skin care nya Jadi menjual skin care Gitu Jadi untuk pandemi Kemarin itu Sebetulnya Tidak ada Beda yang Maksudnya Tidak ada perbedaan Karena gini loh Karena walaupun pandemi Ibu-ibu tetap Beli skin care Jadi gak harus datang Ke tempat yang Iya betul Cuman treatment Yang memang agak beda Di awal Ya di awal Treatment Belum Sebagus sekarang Gitu loh Tapi skin care Penjualannya Di awal Bagus Karena kan orang Work from home Iya Bisa telepon Kirim Gitu Dan sekarang so far Recovery lagi Alhamdulillah Iya alhamdulillah Sekarang treatment nya Sudah oke Sudah banyak Konsumen yang Tahu bahwa Treatment di Casio Facial Spot ini Itu Harganya tuh Apa Ramah di kantong Gitu loh Makanya kenapa aku Buka di Pelabuhan Ratu Itu sebetulnya UMKM Jadi bener-bener Harganya itu Dan kita membuka Untuk reseller Gitu loh Bagi ibu-ibu rumah tangga Yang mau jualan Skin care Tidak ada Minimum pembelian Yang penting Daftar Ke Kezia Udah gitu Udah dia jadi reseller Dia bisa menjual Bagus Tapi tadi Omsetnya berarti Makin bagus Ya Alhamdulillah Dan makin banyak Orang yang bisa Kita bantu ya Kak Iya Tadi membuka istilahnya Walaupun gak banyak Tapi ada lawangan Iya sama-sama membantu Oke good job Kok kaget sih Kak Lucy Aku suka sekali Dengan energinya Inisiatifnya Tadi Karena perempuan Semakin perempuan punya Karya Mereka juga Somehow itu Membawa Menaikan Derajat mereka Banyak orang kadang Memandang sebelah mata Ketika Perempuan single Tapi Kak Lucy Membuktikan Bahwa Kak Lucy Tetap punya karya Tetap bisnis jalan Anak-anaknya juga Sehat Dan semuanya Semoga Tadi cita-citanya Tercapai In the future Dengan Partai Perindu Dan juga Apapun yang Kak Lucy kerjakan Semoga Nanti juga membawa berkah Amin Bisnisnya nambah banyak Amin Doakan Tapi ke Pelabuhan Ratu Aku belum berhasil Mudah-mudahan Saya buka disini Amin Amin Oke Sebelum kita tutup Kak Lucy Ini aku juga Buat teman-teman ya Berkaitan dengan Partai Perindu Seperti biasa Kita tahu bahwa Value yang dimiliki Partai Perindu Itu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli dan Teruntangan Ke Indonesia Sejahtera Itu semua yang Pengen kita Infuse ke teman-teman Biar semuanya Punya Value yang Bisa At least Upgrade diri sendiri Biar kita bisa Punya kontribusi Juga Gak hanya untuk Keluarga Tapi juga Buat komunitas Di luar sana Dan untuk Teman-teman yang Pengen tahu Lanjut Website kita Monggo disini Website Partai Perindu Gampang banget Partai Perindu.com Dan juga Apps-nya kita One Flick Away App Store Di Play Store Juga disini Dan That's all Oke Sekali lagi Terima kasih Kak Lucy Oke Terima kasih Sehat-sehat See you soon Cantik sekali Bunga-bunganya banyak Bunga-bunganya merah Nanti dipetik satu Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindu Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindu Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sehat Rada Dinasya Putra Untuk Lirik Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi dosa bangsa Satukan Untuk masa depan Pangitang Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan Kemiskinan Cita-citamu Rintangan Tak menggentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuannya Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Perindu Oleh Perindu Jayalah Indonesia 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 Terima kasih telah menonton